. Sejumlah driver ojek online, OJOL, mendatangi Polrestabes Bandung, Selasa Malam, 7 Maret 2023. PLT Waka Polrestabes Bandung AKBP Asep Pujiono mengatakan, para pengemudi OJOL itu datang ke Polrestabes Bandung sebagai buntut bentrok dengan dead collector yang terjadi di kawasan Hegar Manah, kecamatan Cidadab, kota Bandung, sore tadi. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah driver OJOL mengalami luka. Saat ini, polisi pun sudah mengamankan sejumlah pelaku. Saat ini, kata Asep, sejumlah driver OJOL masih berkumpul di Mapolrestabes Bandung. Asep memastikan, kondisi di sekitar Mapolrestabes pun sudah kondusif. Rekan gojek yang ada di wilayah kota Bandung berkumpul di depan Makopolrestabes Bandung dalam keadaan tertib dan kita bisa bicara dan kita berikan mereka jalan sehingga semua rekan gojek yang berada di sini bisa diatur dan bisa memberikan jalan kepada masyarakat. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Tertib dan kita bisa bicara dan kita berikan mereka jalan sehingga semua rekan-rekan gojek yang ada di depan Mapolrestabes Bandung ini bisa teratur, bisa diatur dan bisa untuk memberikan jalan kepada masyarakat sampai dengan saat ini arus lalu lintas yang di depan Mapolrestabes Bandung berjalan dengan aman ya, seperti biasa. Normal dan tidak ada hambatan apa-apa dan dari rekan-rekan kita juga dari gojek dan lain sebagainya itu bisa kita atur dan mereka sudah beristirahat di pinggir-pinggir jalan. untuk para pelaku dan lain sebagainya masih dalam proses dari Satreskrim Pada Mapolrestabes Bandung dan kita tinggal menunggu hasilnya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan penelusifitas kota Bandung bisa terlaksana dengan baik berkat semuanya dari PKK Polisia, dari gojek-gojek yang ada di kota Bandung ini. Saya ucapkan terima kasih. Itu aksi ini buntut dari apa, Kemudian? Kejadian buntut daripada mengambil kendaraan dari pihak-pihak yang tidak seharusnya melakukan seperti itu. Seharusnya memberikan sosialisasi ataupun memberikan himbauan atau pemberitahuan kepada pemilik kendaraan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Berarti yang diamankan mata helang itu berapa orang, Dan? Kita masih dalam proses penyidikan dari pihak restrim, nanti dari pihak restrim akan menjelaskan berapa semuanya. Untuk saat ini yang diamankan berapa orang, Dan? Yang kita tahu kurang lebih sekitar ada 3 atau 5 orang yang sudah ada di restrim. Oke, siap. Terima kasih, Dan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!